Intro Anggota Komisi 5 DPRR mengingatkan pemerintah tidak melakukan tindakan nepotisme dalam pendistribusian bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di sejumlah daerah di Indonesia. Ditemui usai serah terima program BSPS di wilayah Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu, Anggota Komisi 5 DPRR Intan Fitriana mengatakan, Pemberian bantuan untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak perlu dilakukan verifikasi secara hati-hati. Jangan sampai ada masyarakat yang terlewatkan sehingga tidak mendapatkan BSPS, mengingat BSPS adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Jadi kami berharap bahwa karena ini memang adalah amanah dengan menggunakan dana APBN sehingga proses verifikasinya baik administrasi juga verifikasi lapangan yang dilakukan oleh teman-teman tim verifikasi lapangan dilakukan dengan transparan, tidak ada kolusi dan juga nepotisme. Sementara itu, Kasubdit Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi Direktorat Rumah Suwadaya Dijen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Rubio mengatakan, bantuan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat dalam membantu meringankan beban warga yang belum memiliki rumah layak huni. Salah satu indikator kemiskinan adalah dilihat dari MDGs dan perumahan. Nah, apabila perumahannya bagus, tentunya waktu melakukan sensus, masyarakat itu sudah tidak tergolongkan miskin. Dari Jawa Barat, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!